PENYANGGA KEMAJUAN BANGSA Pendidikan dan ketakwaan adalah dua pilar utama penyangga kemajuan bangsa yang saling berkesinambungan. Keduanya bagakan lentera penuntun bagi generasi penerus bangsa untuk membangun Indonesia. Untuk itulah, TK, SD, dan SMP Islam Al-Falah hadir di tengah masyarakat sejak tahun 1996. Hal ini adalah bukti nyata cita-cita yayasan pendidikan Al-Falah yang telah dicetuskan oleh pendirinya Bapak Haji Adi Mansur SPDI untuk mencetak generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Keimanan dan ketakwaan ini akan terus menjadi landasan bagi Al-Falah untuk membekali anak didik dengan ilmu pengetahuan dan wawasan keislaman yang dapat diterapkan di semua elemen kehidupan saat ini dan di kemudian hari. Al-Falah percaya bahwa kesinambungan iman dan ilmu akan menciptakan insan dengan ahlak mulia yang selaras dengan lima nilai utama pendidikan karakter yaitu religius yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia, nasionalis dengan mencintai dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri dan kelompoknya, mandiri tanpa bergantung pada orang lain untuk realisasikan harapan serta cita-cita, integritas diri untuk menjadi insan yang dapat dipercaya dalam perkataan tindakan dan pekerjaan, serta gotong royong dengan mencerminkan tindakan menghargai semangat bekerja sama dan bahu-membahu. Untuk wujudkan empat visi utama mencerdaskan generasi penerus bangsa, Al-Falah menyelenggarakan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang terletak di sawah baru Ciputa Tanggerang Selatan dengan lingkungan yang luas, asri, aman dan nyaman. Melalui kurikulum yang telah dicanangkan, semua anak didik Al-Falah mulai taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama diajarkan untuk terus aktif berperan serta baik dalam bidang akademis maupun non-akademis. Saya senang di sekolah Al-Falah karena banyak loh S1-nya dan juga disini ada program Tafis yang mengajarkan kita untuk membaca dan menghapalkan Al-Quran. Guru-gurunya itu suka ngajak aku bernyanyi dan nge-stell video pakein fokus. Jadi aku lebih senang jika belajar di kelas. Soalnya teman-teman seru. Menurut saya Al-Falah itu menyenangkan. Saya mempunyai banyak teman di sana. Saya juga mempunyai kesempatan untuk menunjukkan bakat saya. Pendidikan informal-informalnya pun seimbang. Presentasinya banyak di sini. Dan membuatnya jadi pede. Menurut saya itu Alphala itu islami, keren, hijau, disiplin. Dan seru. Tidak dapat disangkal bahwa tantangan makin beragam dari waktu ke waktu. Alphala menyadari hal ini dan memberikan respon tepat dengan pendekatan teknologi di berbagai bidang sebagai jawaban atas derasnya laju perkembangan zaman. Alphala terus berkomitmen dengan memberikan yang terbaik untuk menggali potensi anak didik yang dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang telah dicapai di berbagai ajang kompetisi. 21 tahun sudah, Alphala hadir membangun negeri. Ini adalah bukti nyata konsistensi untuk selalu memberikan yang terbaik dengan mencetak generasi muda harapan bangsa. Terima kasih telah menonton!